Bismillahirrohmanirrohim Untuk pertemuan kelima ini, nanti kita masih menghabiskan materi teori dulu semuanya, sehingga nanti ketika materi teori sudah selesai, kita bisa langsung murni untuk melaksanakan praktikum seperti itu. Baiklah, untuk tema pada malam hari ini, saya akan mengambil materi tentang DFD. Mungkin Anda juga pernah atau mendengar atau mungkin melihat tentang DFD ini pada mata kuriah yang lain. Di sini akan saya jelaskan untuk materi teori DFD, yaitu data flow diagram. Ini DFD itu singkatan ya, jadi nanti kalau kita bicara tentang DFD, karena ini kepanjangan dari data flow diagram, berarti nanti kita akan berbicara tentang flow atau alur. Nah, alur yang kita bicarakan itu lebih mengarah kepada alur datanya, jadi yang kita bicarakan khusus ke data di sini. Nah, sebagai latar belakang, kita harus memahami juga pengertian dari DFD itu apa, karena DFD ini merupakan salah satu bagian cukup penting juga bagi Anda dalam mempelajari pengantar kuari di sini. Paling tidak Anda punya gambaran tentang alur data yang akan di alirkan dari satu unit ke unit yang lain. DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, intinya yang kita lihat di sini pertama adalah alur data, kemudian yang kedua hubungan antara satu unit atau satu bagian dengan bagian yang lain. Dan hubungan antar data dan antar unit tadi itu menggambarkan sebuah sistem secara keseluruhan. Ini yang bisa kita ambil dari pengertian tentang DFD tersebut. Nah, berikutnya bagian dari DFD itu meliputi ada entity yang disimbulkan dalam bentuk segi 4 seperti ini. Kemudian ada alur data yang disimbulkan dalam bentuk garis, kemudian ada proses yang disimbulkan dalam bentuk lingkaran, kemudian ada penyimpanan yang disimbulkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, jadi 4 bagian ini Anda harus paham penggunaannya untuk apa, namanya untuk apa. Nah, mungkin saya jelaskan dulu kalau untuk entity ini menunjukkan unit atau bagian. Contohnya, misalkan itu menggambarkan tentang sistem informasi akademik ya. Nah, di sini bagian unitnya ada apa? Ada bagian, apa namanya, mahasiswa, kemudian ada bagian dosen, kemudian ada bagian BAK, ada bagian BAU, ada kemudian bagian perpustakaan. Nah, ini adalah nama-nama unitnya, nama-nama bagiannya, sehingga jangan sampai keliru. Kemudian kalau untuk alur datanya, ini menunjukkan bagaimana proses data itu berjalan. Jadi, yang dituliskan di sini, yang dituliskan di garis ini nanti nama datanya. Katakanlah, misalkan tadi kita bicara tentang sifu akademik, itu ada bagian mahasiswa menghasilkan data mahasiswa, dosen menghasilkan data dosen, BAK menghasilkan data BAK, perpustakaan menghasilkan data perpustakaan. Seperti itu. Nah, kemudian proses sendiri ini disimbulkan oleh lingkaran. Jadi, dalam proses itu nanti menunjukkan sebuah kegiatan, intinya seperti itu. Katakanlah, misalkan di dalam sifu akademik tadi, ada pengisian KRS, kemudian KHS. Ini kan merupakan sebuah proses, di mana kalau untuk KHS atau Kartu Hasil Studi, kita membutuhkan suatu proses penilaian, di mana penilaian ini tentunya membutuhkan data yang pertama dari mahasiswa dulu, nama, NPM, jurusan, kelas. Dia mengikuti apa saja, apa saja yang sudah dia berikan untuk mengikuti perkulian tersebut, mulai dari absensi, mengumpulkan tugasnya, kemudian mengikuti ujian, di mana data tadi akan terekat ke dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, otomatis dari data atau katakanlah proses KHS tadi itu, kita membutuhkan ada data mahasiswa, ada data dosennya juga, yang mengampu mata kuliah tersebut, kemudian ada data nilainya, ya. Jadi, ada juga data mata kuliahnya yang diambil untuk apa saja, berapa bubot SKS-nya, seperti itu. Nah, ini proses, jadi proses itu lebih menunjukkan kepada nama kejadian atau kegiatan yang menghasilkan informasi pada akhirnya. Nah, kemudian untuk penyimpanan sendiri, ini lebih mengarah kepada nama database, storage-nya. Jadi, katakanlah nanti seandainya Anda itu menggunakan storage atau media penyimpanan ini, sebutkan saja nama tabelnya. Tabelnya, misalkan untuk KHS kita membutuhkan ada tabel MHS, ada tabel dosen, ada tabel nilai, misalkan seperti itu, ada tabel mata kuliah, misalkan seperti itu, ya. Nah, ini nanti yang kita berikan nama di sini, di dalam bagian simbol penyimpanan ini. Ya, jadi ini tadi adalah bagian dari DFD, ya. Jadi, intinya ada entity, ada alur datanya, ada proses, dan ada penyimpanannya. Nah, berikutnya aplikasi yang digunakan untuk membuat DFD ini, itu ada beberapa. Di antaranya adalah ECK, ya, kemudian MS Word, nanti digunakan, kalau ECK ini untuk membuat DFD-nya nanti, kalau MS Word itu untuk membuat narasinya nanti, karena hasil dari DFD itu nanti saya minta untuk di-capture, kemudian Anda pindahkan ke Word, ya. Kemudian ada smart capture ini untuk meng-capture saja, ini aplikasinya optional, bebas, ya, mau menggunakan capture apa, terserah. Kemudian yang terakhir ada notepad. Nah, notepad ini nanti kita pergunakan untuk melihat hasil benar atau tidaknya dari bagian DFD yang Anda buat. Karena untuk aplikasi ECK ini kita bisa melihat apakah data tersebut ada kekeliruan atau tidak, ya, jadi kita bisa melihat di situ. Kalau misalkan ada kekeliruan, maka nanti akan muncul, akan muncul keterangan di situ apakah ada pesan kesalahan atau tidak, apakah benar atau tidak. Nah, jadi kalau no error, nanti ada keterangannya no error, itu yang muncul di notepad-nya. Nah, berikutnya ada contoh kasus pembuatan DFD. Ini kita berikan gambaran sebuah contoh, ya. Misalkan saja identifikasi, untuk membuat pertama kali kita harus mengidentifikasi data dan informasi. Karena dari data dan informasi nanti, kita bisa membuat gambaran mana yang merupakan kebutuhan data yang diinginkan oleh sistem. Yang pertama yaitu identifikasi data. Meliputi ada data karyawan, rekap data absensi, rekap data lembur, data jabatan, upah perjam, dan upah lembur. Nah, kemudian untuk identifikasi informasi, ini hasilnya, ya. Kalau tadi data yang dibutuhkan untuk membuat informasi, nah informasi yang dihasilkan berupa apa? Itu ada dua. Yang pertama adalah laporan gaji karyawan, kemudian yang kedua slip gaji. Ya, jadi kalau ingin membuat DFD, nanti Anda harus identifikasi dulu data dan informasinya. Misalkan tadi ada akademik, ya identifikasi datanya, data apa saja. Mungkin saya menyebutkan tadi contohnya ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah, ya. Dan lain-lain, kemudian informasi yang dihasilkan mungkin saya menginginkan KHS, kartu hasil studi, atau KRS, kartu rencana studi. Nah, ini merupakan informasi. Jadi, kita harus bisa membedakan mana yang data dan mana yang informasi. Karena nanti terkait dengan perincian identifikasi sistem yang kita buat sebelumnya, Kalau kita ingin menyusun sebuah rancangan DFD. Nah, berikutnya ada identifikasi sumber data dan informasi. Harapannya dengan kita menentukan sumber data dan informasi ini, kita bisa menentukan nama unit atau bagian. Yang nanti kalau di DFD itu menduduki bagian entity. Nah, bu, kalau misalkan yang ini tadi, identifikasi data dan informasi itu kalau di bagian DFD itu menduduki apa? Ini bisa masuk ke alur data, nama-nama datanya, kemudian hasil ini prosesnya. Informasi kan kegiatan, ya. Jadi, kegiatan apa? KHS itu kan kegiatan untuk menghasilkan nilai di situ. KRS kegiatan untuk mengisi rencana perkuliahan. Nah, itu bisa masuk ke alur data dan proses. Juga bisa masuk ke penyimpanan. Karena biasanya, kecenderungan kita supaya mudah, misalkan tadi ada data NHS, ya kita kemudian membuat tabel NHS. Ada data dosen, kita membuat tabel dosen. Ada data mat kuliah, berarti kita membuat tabel matkul, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang sumber data dan informasi itu masuknya ke entity ini, unit atau bagian. Ya, jadi harapan saya, apa yang saya jelaskan ini bisa Anda pahami. Kembali lagi ke sini, identifikasi sumber data dan tujuan informasi. Jadi, di sini, siapa sumber data dari data yang kita proleh tadi? Oh, kalau misalkan di sini tadi, karena kita bicara gaji sama slip, ya laporan gaji karyawan, sumber datanya juga dari karyawan, dari bagian personalia, dan direktur sebagai pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian tujuan informasi tersebut diberikan kepada siapa, juga penting. Nah, kembali lagi, ternyata tadi ada slip gaji. Kalau slip gaji kan tujuannya ke karyawan, ya. Laporan gaji tujuannya ke personalia dan direktur. Nah, ini gambaran dari identifikasi sumber data dan informasi yang nanti akan masuk di bagian entity di dalam DFT. Nah, ini adalah contoh gambaran pembuatan easy case. Nanti kalau kita masuk ke aplikasi easy case ini, pertama kali itu ada kontek diagram yang dilihat. Awalnya itu ada angka 0 di sini, kontek diagram itu ciri khasnya ada 0. Silakan Anda buat judul namanya dari sistem yang ingin Anda buat. Misalkan di sini contohnya sistem informasi penggajian. Jadi, di sini diberi nama sistem informasi penggajian. Kemudian, nama unit-unitnya seperti yang sudah dicantumkan di contoh tadi. Ada pegawai, ada direktur, ada personalia. Nah, kemudian alur datanya ada data karyawan. Ya, jadi ini masuk, memasukkan data. Keluarnya, dia dapat slip gaji. Jadi, anak panah in dan out itu juga ada pengaruhnya. Anda harus melihat dulu, kalau misalkan pegawai itu in memasukkan data apa ya? Data identitas karyawan misalkan. Kemudian, outnya dia dapat apa dari sistem tersebut? Slip, ya sudah cukup. Kalau laporan tidak perlu, karena laporan itu diperuntukkan untuk tingkat unit pimpinan yang tertinggi. Minimal bagian personalia, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, di sini untuk direktur sendiri itu ada data jabatan, upah per jam, upah lembur. Kemudian, ini ada laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan. Nah, kemudian bagian personalia sendiri ini memasukkan ada rekap data lembur dan rekap data absensi. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah proses data in dan out dari sistem informasi penggajian yang dicontohkan. Nah, berikutnya, kalau kita buat secara keseluruhan, hirarki atau yang disebut dengan decomposition dari sistem informasi penggajian yang dibuat pada contoh malam hari ini, ini sebagai berikut. Untuk level satunya itu ada pencatatan data. Prosesnya itu ada kegiatan pencatatan data. Kemudian yang kedua, perhitungan gaji karyawan. Dan proses yang ketiga, pembuatan laporan. Ini sudah secara terstruktur, prosesnya urut ya. Nanti biasakan Anda kalau membuat decomposition juga begitu. Diurutkan biar kita ketika membaca atau melihat sistemnya itu paham. Kemudian dari pencatatan data ini dibagi ada pendataan karyawan, pendataan jabatan, dan pendataan upah per jam dan lembur. Berikutnya, untuk perhitungan gaji itu ada perhitungan gaji sendiri dan proses cetak klip. Pembuatan laporan, ini ada pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Ini adalah decomposition mulai dari level 0, level 1, sampai dengan level 2. Jadi kenapa saya sebut level 0? Karena ini dimulai dari 0, level 1 karena ini digitnya 1. Berarti ini kurang 1 lagi, level 2 karena ini masuknya ke 2 digit. Ada 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke masing-masing sub yang ada di sini, misalkan tadi kita sudah membuat. Nah, ini ya contoh DFD level yang satunya ini mulai pencatatan, kemudian ada perhitungan gaji, pembuatan laporan. Ini 1, 2, 3 urut, unitnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga arah datanya ya. Alur datanya dari mana ke mana itu harus tahu. Nah, pada level ini sudah mulai masuk nama tabelnya atau storage penimpanannya. Jadi kita lihat di sini untuk karyawan itu ada tabel karyawan. Kemudian untuk slip itu ada tabel slip. Upah ada tabel upah. Nah, untuk pembuatan tabel ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, saya membuat data mahasiswa, maka saya membuat tabel MHS. Nah, untuk perancangan tabel sendiri, kemarin kita sudah belajar tentang normalisasi. Tentunya ketika Anda membuat sebuah sistem, ya, sederhana apapun itu, Anda sudah bisa menentukan nama tabel-tabelnya yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu nanti bisa kita implementasikan, kita gabungkan dengan pembuatan DFD ini. Sehingga dari yang kemarin dibikin itu, kita bisa masukkan tabel-tabel yang kita buat, ya, untuk masuk dalam bagan DFD. Nah, berikutnya, seandainya nanti kita mau masuk ke subnya pencatatan data, itu kan ada 1.1, gitu ya. Nah, ini kita klik saja, klik-klik 2 kali, nanti akan muncul apakah Anda ingin membuat chat, ya, dari nomor 1 ini, maka kita jawab yes. Nah, nanti Anda bisa langsung menuliskan, jika yang pertama itu data karyawan, ketika membuat lingkaran berikutnya, secara otomatis, angka ini akan muncul. Jadi, yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa angka ini tidak kita ketik, angka ini muncul secara otomatis, karena kita menggunakan aplikasi Easy Case ini. Nah, berikutnya, kita tinggal menuliskan sub-subnya sesuai hirarki yang kita buat di sini. Nah, ini kita patuhi saja untuk pembuatannya, ya. Nah, jadi di sini, sudah, sudah selesai. Berikutnya, kita masuk ke proses yang kedua juga sama, kita klik yang kedua, diklik 2 kali, kita ikuti sesuai hirarki yang dibuat di depan tadi, kemudian, begitu juga dengan proses yang ketiga. Nah, sampai di sini, sebagian besar pembuatan bagan ini sudah selesai. Nah, cuma nanti memang perlu dilihat dulu apakah bagan itu benar atau salah. Itu nanti ada rule check sama rule balance-nya, ya. Kalau rule check itu lebih mengarah kepada bagaimana ini, ya, in-out-nya. Jadi, kalau ada in, ada aliran masuk, juga harus ada aliran keluar. Nah, itu yang kita lihat dari sisi jumlah-jumlahnya juga. Ada berapa unit data yang masuk, berapa unit data yang keluar, kemudian nama entity-nya sudah benar atau belum. Nah, kalau untuk balancing ini lebih mengarah kepada kesesuaian sub-sub anak tadi dengan hirarki yang kita buat di depan tadi. Apakah sudah sama atau belum. Ya, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini, ya. Jadi, memang materinya sedikit-sedikit dulu yang penting Anda paham. Di sini memang saya memprioritaskan pada teori itu saya selesaikan dulu semua. Nah, sehingga nanti mungkin rentana saya setelah UTS itu kita baru memulai untuk praktikumnya. Baik, seperti biasa, ada tugas untuk minggu depan, ya. Yang harus dikumpulkan minggu depan. Ini bisa kita lihat pada slide berikut ini. Jadi, Anda diminta untuk membuat sistem informasi, boleh memilih salah satu, ada akademik, ada rumah sakit, ada penjualan. Nah, mungkin kalau yang kemarin tugasnya itu penjualan, bisa langsung dimasukkan ke sini untuk nama tabel-tabelnya. Nah, kemudian seperti biasa, tugas dicapturkan, dibuat format PDF, dan dikumpulkan di grup classroom. Tolong perhatikan tanggal pengumpulan tugasnya. Saya lihat untuk kelas SKS 19-1 ini luar biasa. Kalian kalau untuk masalah tugas itu rata-rata tertib, ya. Mungkin yang agak tidak begitu tertib ini justru yang kelas pagi, ya. Nah, jadi ini menjadi contoh meskipun kuliah malam itu ternyata tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap mengumpulkan tugas dengan baik, ya, untuk kelas SKS 19-1 ini. Diperhatikan ini tanggal 19 Agustus, ya, untuk kelas malam. Untuk malam ini saya tidak ada kuis dulu, nanti cukup Anda menuliskan komentar hadir saja pada kolom komentar di YouTube channel, ya. Jadi, lebih fokus kepada tugas pembuatan DFD-nya. Silahkan nanti yang kurang paham bisa ditanyakan, bisa langsung jabri atau mengalui WA, grup WA ini, ya, yang ada di kelas, ya, yang biasa kita pergunakan. Mungkin sedikit cek untuk nilai dari kelas SKS 19-1, sementara ini yang kita kumpulkan seperti ini. Kita lihat, ya, nilainya cukup bagus-bagus semua dan hampir semuanya full, ya. Hanya 1-2 anak yang tidak mengumpulkan. Nah, ini saya lihat keberhasilan dari kelas ini itu sudah cukup baik, seperti itu. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Saya tunggu, ya. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.